Sudah tidak terlalu kelihatan gujil ya Apa guru? Apa tuh gujil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro Kok jadi bro nih? Mungkin efek cuaca ya Turun bro Oke deh teman-teman mungkin kita Kembali ke si Anci yang ada di video Waktu itu ya Waktu itu kita pengawatan Mungkin di video ya pertama Nah untuk sekarang ini kita Kawatin lagi nih untuk tahap kedua Ya sebetulnya sih ini udah berapa kali pengawatan kira-kira nih guru nih Pengawatan pohon ini Mungkin ini Ketiga kalinya Oh ketiga kalinya ya udah Terlihat makin rapat Wah Pusing guru nih Lumayan pusing sih Oke teman-teman mungkin ini Tahap ketiga pengawatan Sekalian ada yang harus dipres mungkin guru ya Ya Sebagian ranting Untuk mengganti posisi kayaknya ya Ya untuk Pengerucutan perantingan Jadi digantikan sama yang kecil gitu Iya biar Gak kaku nih sebagian Yang kaku dipotong Ganti sama tunas yang baru gitu guru Iya Oke Yang ini udah terlalu gede nih Oh itu terlalu gede Mungkin ini harus dibuang Oh itu dibuang diganti sama tunas baru tuh yang udah dikawatin tuh Biar ada pengerucutan Rantingannya Jadi masih ya Perlu berapa kali lagi Cutting nih untuk Sebagian Ini sebagian Yang harus di cuttingnya Kan ada Sistem semi cutting Oh semi cutting tuh ya Kalau semi cutting berarti dia Permainan kawat ya guru ya Ada permainan perantingan Mempercepat juga ya Proses Mungkin ini pohon masuk berapa persen guru Pohon hampir 75 persen ini Wah hampir jadi juga ya Oke Dipotong Dipotong Yang ini juga Mungkin Udah seimbang Ini Cutting Lumayan udah padat juga nih ya Ini jenis Ini jenis si anci guru Ya ini si anci Kan katanya si anci ada dua jenis ya Ada yang buahnya manis sama yang Kecut ya Kecut Yang asam Oh ini Ini yang kecut Yang asam ini Yang kecut ya Perbedaannya guru Untuk yang manis sama yang kecut Yang manis mungkin Terlalu Jauh ini Apa ini Tunas-tunasnya Manta tunasnya ini Kalau yang kecut Yang kecut ya Mungkin agak padatan Berarti kalau buat Di bonsai enakan yang kecut ya Tergantung sih Tergantung yang bikin Selektifnya Apa kreatif juga Bikinnya Ketekunannya Ketekunannya juga ya Iya bisa Tapi untuk mata tunas kan Lebih enak yang kecut ya Lebih banyak Iya Lebih banyak tunas Itu menurut pengalaman saya sih Beda versi lah ya Beda versi Beda selera kan Iya Karena mungkin di bonsai Semua orang Bisa berbeda-beda Bisa berbeda-beda Selera Seleranya Terus caranya juga ya Guru ya Oke deh Mungkin ini tinggal Menunggu Itu tuh Apa tuh Tangan yang Ke kanan ya Iya Ini masih belum Cukup Gede ini Belum cukup Umur Masih di bawah ya Di bawah Di bawah umur Kalau ini udah Ada pecahan Kayaknya Udah Enak ya Udah Penuh gitu Iya Oke deh teman-teman Sambil nunggu Beres Pengepresan ya Karena mungkin ini Banyak banget Yang harus dipres Kayaknya Banyak gak Guru Iya Udah mulai pada Seimbang Nunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati